Kepolisian akan menilang pengendara yang melesat melebihi batas kecepatan maksimal 120 km per jam di jalan tol mulai 1 April 2022. Sanksi tilang ini diterapkan sejalan dengan pemasangan speed camera di sejumlah titik ruas jalan tol. Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri Brikjen A. An Suhanan menyampaikan, sejauh ini sudah ada 5 kamera yang digunakan untuk menangkap gambar di jalan tol. Kamera tersebar di wilayah Jawa Timur hingga Jakarta. A. An menjelaskan pengendara yang tertangkap dengan kamera melanggar aturan kecepatan akan diproses verifikasi. Pihaknya akan mengirim bukti-bukti pelanggaran lalu lintas di jalan tol ke alamat pemilik kendaraan. Pengendara kini dapat berkendara di tol dalam kota dengan kecepatan minimal 60 km per jam dan maksimal 80 km per jam. Terima kasih telah menonton!